tempat ini udah suhu 47 derajat geset ini di power monitor 47 celcius kalau kita coba lihat di layar disini tembus sampai 44,5 kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta akhirnya teman-teman disini ada update terbaru lagi nih ya untuk aplikasi security sekaligus game space ataupun game Turbo dari Xiaomi guys ya nah langsung aja disini kita coba cek dulu ya untuk saat ini saya pakai device-nya Poco F3 ya guys ya nanti untuk game kita akan coba tes di Call of Duty Warzone oke gimana nanti untuk bila sisinya kemudian nanti performanya seperti apa guys ya pastinya Genshin Impact kita coba tes ya nanti ngelimit atau tidak guys nah disini kita coba lihat dulu untuk game space guys ataupun untuk security nya disini ini versi yang 8.8.3 ekor 1.3 guys ya Nah disini kita akan coba update ke versi berapa hayo teman-teman ya Oke saya akan coba update terlebih dahulu ya Oke guys disini saya sudah berhasil install untuk aplikasi security ya Nah disini kita coba lihat dulu untuk ke aplikasi security nya nah ini ya temen-temen untuk tampilan awalnya seperti ini ya disini saya menggunakan eh mode gelap ya Nah disini ada geser ke atas untuk buka kotak alat teman-teman seperti ini ya tuh kita coba tarik ke atas siap disini ada kotak alat ya atau toolbox teman-teman ya Nah kemudian kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan atau setting disini versinya di versi 8.9.0 guys tuh ya versinya versi ini seperti itu ya Oke langsung aja disini kita coba lihat dulu yang lainnya ya guys ya sebelum nanti kita coba ke tes gamingnya masuk dulu ke dalam pengaturan kita coba lihat untuk di bagian setelan tambahan pastinya di fitur spesial dia masih tetap sama jendela mengambang nah ini penting guys ya Apakah di versi ini akan dimunculkan kembali untuk fitur matikan layar ya di sini kita coba aktifkan seperti biasa guys ya selalu tampilkan kita coba lihat nanti di YouTube ya ada fitur matikan layar Nah kalau misalkan nanti ada wah ini auto recommended guys ya Oke kemudian di sini kita coba lihat untuk di yang lainnya ya di baterai kita coba lihat di baterai ya di sini ada seimbang pengamat baterai pengatasi Ultra dan juga ada mode performance ya ada mode performanya juga guys seperti itu ya Oke selanjutnya disini untuk di nanti ya teman-teman untuk tes gaming ditampilan di sini kita setting di 120hz teman-teman ya untuk refresh rate nya kita coba lihat nanti guys ya ditentu di Call of Duty Warzone guys itu paling kita tunggu nanti ya ini ada mesin gambar AI ya teman-teman mesin gambar AI di sini seperti ini ya untuk peningkatan SD area nya saya matikan MMC nya kita matikan juga ya teman-teman seperti itu Oke jadi disini kita coba lihat dulu untuk di game booster nya atau game space nya teman-teman ya tampilannya seperti apa Oke ini dia teman-teman dan untuk nanti di COD warzone untuk settingnya kita coba gunakan bawaan dulu ya coba gunakan bawaan nih Oke nah kemudian untuk di bagian setting lainnya di sini seperti ini ya kemudian mode performa ini saya pengoptimalan performanya saya matikan tapi kalau misalkan kita coba gunakan custom pastikan ininya nggak diaktifin guys yang paling bawah nggak diaktifin seperti itu tapi disini kita coba gunakan bawaan dulu ya kita coba nanti Genshin Impact dan juga COD warzone guys seperti itu ya Oke kita coba dulu di sini masuk ke dalam game Genshin Impact guys kita coba lihat dulu nanti performanya seperti apa apakah ngelimit atau tidak untuk security kali ini dan untuk di suhu awal disini itu di 34,7 derajat celcius guys ya Oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact Oh iya guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya atau bisa lihat disini untuk fps nya kita dapat di 53 fps ya ini waktu diam seperti ini nggak nyampe ke 60 fps guys padahal disini suhu untuk di power monitor di 34,6 ya oke di sini juga masih tadi suhu awal tuh masih di 33 ya guys ya oke jadi ya kita coba lihat teman-teman untuk settingannya saya coba perlihatkan dulu ya di bagian grafik settingannya saya pakai menengah sebenarnya ini ya nggak rata kanan pakai menengah nih ini di Poco F3 ya sini kita dapat di 50-49 fps malah di sini 40-an tuh ya oke seperti ini dan ya 30 fps ya tuh gimana menurut teman-teman nih ya dan di sini pingnya memang warna kuning ya karena saya jaringannya lagi dipakai download guys ya pakai wifi jadi sedang pakai download ya seperti inilah teman-teman ya 50 di 50-an fps kemudian kita coba lihat untuk di bila sisinya bila sisinya seperti ini ya tadi kita sudah cek sekaligus kita cek juga di sini apakah fitur matikan layar ada jelas di sini enggak ada ya guys ya jadi kalau misalkan kita kita coba nanti masuk di dalam YouTube juga dia nggak bakalan ada di sini untuk fitur matikan layar guys ya di sini saya belum percepat nih kita coba percepat deh kita coba tes ya kita coba percepat dia di sini sekarang ketika diam dia bisa Oke turun 24 fps malah 41 57 59 60 nah ini bisa nyentuh angka 60 fps guys ya ini dengan coba saya percepat seperti tanpa mengaktifkan mode performance ya Hai Oke ini di Genshin Impact lumayan oke tapi di sini kalau kita coba for stop Joyose itu pasti akan jauh lebih edan guys ya untuk fpsnya nanti kita coba tesnya kita coba force close ya kita coba bandingkan aja nih ini kita tanpa force close Joyose seperti ini guys ya 60 tuh dibawah ada musuh kita coba tes aja di sini ya untuk lawan dia ya tetap sih di empat puluhan ya ini Snapdragon 870 logis loh ya tapi masih cukup oke di sini ya Nah sekarang suhu di power monitor udah mencapai 39,9 derajat celcius ya oke oke ini masih di lima puluhan ya seperti ini teman-teman untuk performanya nah ada juga tuh musuh tuh guys coba sih sih kuat ya kuat ya uh oke di empat puluhan area sebelah sini udah kerasa mulai anget guys oke banyak efek-efek seperti ini lumayan masih di 50 fps udah selesai guys udah selesai guys semayang nih seperti harta karun wah oke lah ya nah kita coba bandingkan di sini dengan force close Joyose teman-teman ya oke di sini kita coba force close Joyose kita masuk ke setting coba lihat teman-teman ya kemudian di sini kita coba ke aplikasi kita cari kelola aplikasi di sini kita cari Joyose ya ini saya penasaran guys nah ini dia kita paksa berhenti force close dan kita balik lagi ke dalam game kita coba lihat sekarang boom nah sekarang lebih anteng di enam puluhan fps 50 fps guys dan dia lebih smooth ya oke ya nah jadi seperti itu tuh perbedaannya ya kalau kita coba force close atau for stop Joyose ya nah ya lebih baik di for stop aja guys jangan di install permanen ya jangan di uninstall permanen guys itu nanti akan berpengaruh ke jaringan internet juga ya keseimbangan koneksi internet ya itu sebenarnya efek dari Joyose jangan dihapus guys jangan dihapus permanen tapi kalau for stop sih ya enggak apa-apa lah ya cuma dihentikan sementara nanti dia akan otomatis aktif lagi seperti itu ngapasih disini untuk di gaming jadi oke nih dan ternyata bisa lihat di sini ya untuk di power monitor sudah mencapai 43,3 derajat celcius guys ini panas ya jadi sebaiknya kalau di Poco F3 itu gunakan fun cooler disini juga udah 41 derajat nih di bagian layar ya tuh guys jadi mungkin nanti untuk pengujian di COD warzone saya akan coba gunakan cooler ya karena disini saya tidak istirahatin dulu jadi setelah main Genshin Impact langsung kita coba tes kalau putih warzone ya Oke dengan menggunakan security terbaru di versi 8.9.0 ekor 1.1 guys Oke lanjut ya di sini kita coba tes sedih game COD warzone Oyo guys disini kita sudah masuk di dalam game COD warzone ya di sini teman-teman bisa lihat untuk suhunya dia ke deteksi di 44,5 derajat celcius dan disini untuk fps di home sini ke deteksi 90-an fps guys di sini untuk settingannya ternyata di Snapdragon 870 itu ke deteksinya cuman di mid aja kalau kita coba gunakan uncaped disini dia bisa sampai ke 90-an fps guys untuk fps nya Oke yuk langsung aja di sini kita coba lihat teman-teman ya masuk di dalam gameplay seperti apa dan disini untuk masuk di bagian game booster saya tanpa aktifkan mode percepat ya guys ya Oke langsung aja disini nanti kita coba masuk ke dalam gameplay nya Oyo guys disini kita sudah masuk nih ke gameplay kita langsung aja terjun ya guys ya Nah disini ke deteksi cuman di lima puluhan lima fps guys 3830 ya Oke dan suhu masih di 45,4 derajat celcius kalau kedeteksi di power monitor kalau kita coba deteksi lagi di layar disini di 43,5 gila guys memang ini untuk game COD Warzone ini memang bikin HP itu panas ya guys ya Oke langsung kita coba terjun aja langsung guys kita coba masuk guys kecap senjata guys Oke guys ini guys walaupun apaan ini senjatanya mana cuk Oh itu tuh ya grafisnya seperti ini cuy mohon dimaklum aja ya oke kita coba cari senjata ini ya kita dapat di berapa fps nih lima puluhan fps ya 60 fps sudah asik lah kalau di pubg itu kan semut ekstrim ya Nah ini di COD Warzone di Snapdragon 870 kedeteksinya ya 40-50 fps guys seperti itu ya untuk COD Warzone hai 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 maka eh sip senjata nih mantep nih Wah Astagfirullahaladzim itu nggak kelihatan loh Oh kayaknya jaringan nih guys ya saya soalnya sedang lagi download nih nggak papa lah ya Hai yang pasti seperti itu temen-temen untuk gameplaynya di Poco F3 sekaligus disini saya coba tes security terbaru ya 8.9.0 ekor 1.1 oke kita coba guys semoga menang semoga menang yes yes kita masuk lagi ke dalam pertempuran guys asik nih ya jadi sedikit agak panjang disini apakah ada senjata lagi disini guys oke kita dapat magnum nih uh magnum ada bidikannya mantap oh paham tersebut ini sniper Oke lah terdapat sniper guys cakep ini kita di landasan pesawat ya kita coba lihat nih ada peluru enggak gitu ya Hai Armor Oke sejauh ini 4950 fps ya ini di security terbaru ini masih di MIUI ya bukan di HyperOS guys di MIUI kayaknya juga bagus nih nanti kita coba tes ya oke kawan-kawan-kawan sudah musuh tuh kita nggak bisa lihat di sini di mana sih itu Oh ini Oh my God Oh shit men di sini nggak ada ini lagi Aduh waduh kena Jonah lagi ya udahlah udah guys Wah gila senjata apaan tuh Oke teman jadi seperti itu untuk di tes Genshin Impact dan juga COD warzone ya di security terbaru gimana menurut teman-teman ya ini kayaknya enggak ngelimbit ya guys ya masih di 4760 fps ini suhu masih di 4 ini udah suhu 47 derajat keset ini di power monitor 47 celsius kalau kita coba lihat di layar disini tembus sampai 44,5 wuh ngeri cuy ya oke sepertinya saya cukupkan untuk tesnya itu aja teman-teman ya semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke sip Sampai jumpa